Sebanyak 41 orang tewas dalam insiden kebakaran yang terjadi di lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September dini hari. Pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyatakan bahwa korban tewas karena terjebak di sal masing-masing. Para korban saat ini masih menjalani identifikasi. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Agus Toyib mengungkapkan korban tewas karena tidak sempat dikeluarkan dari kamar masing-masing. Hingga kini Agus mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi pada masing-masing korban. Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, keluarga korban akan diberi kabar. Peniswa kebakaran ini dilaporkan terjadi segera pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kompas Pol Yusri Yunus mengungkapkan ada dugaan penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik. Sementara itu, diikutip dari Tribunews.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imran mengungkapkan ada sebanyak 41 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu, 81 orang lainnya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Api baru berhasil dimadamkan segera pukul 4 waktu Indonesia Barat. Biang Lapas juga melakukan evakuasi para warga binaan ke lokasi aman. Bagian humas dan protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, mengungkapkan api bersumber dari blok C yang dihuni oleh warga binaan kasus narkoba. Total ada sebanyak 122 warga binaan yang dijaga oleh 15 petugas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribunews Update kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!